Raja Janah mengumpulkan kerabat kerajaan untuk membahas tentang kekeringan dan kelaparan yang menimpa kerajaannya selama 12 tahun tidak pernah turun hujan. Raja Janah mendapatkan seorang bayi perempuan pada saat mengecek lahan pertanian yang kering, kemudian dibawanya ke dalam kuil untuk berdoa kepada Dewa Siwa. Tiba di kuil, bayi perempuan ini memegang busur panah Dewa Siwa, kemudian melepaskannya jatuh. Bayi perempuan ini tersenyum, disertai dengan suara gemuruh yang luar biasa dahsyat dan membuat kaget semua kerabat kerajaan. Pendeta kerajaan memberitahukan bahwa bayi ini adalah anugerah Tuhan, busur panah Dewa Siwa yang tidak satupun orang bisa mengangkat. Anak ini telah menunjukkan kepada Anda tanda dari anugerah itu. Raja Janah yang berpuluh-puluh tahun tidak mempunyai anak, merasa bahagia mendapat berkat yang luar biasa. Raja Janah memberi nama anak ini Sinta. Semua yang mendengar merasa bahagia kehadiran bayi perempuan di kerajaan Aitila mendatangkan hujan dan seluruh Aitila menjadi subur. Adik Raja Janah datang menyatakan bahwa dia juga telah memiliki dua anak dan juga keluarga kerajaan yang lain. Raja Janah melihat Sinta ibaratkan seorang Dewi. Raja Janah tersenyum dan memeluk Sinta. Raja Janah mulai membicarakan dengan kerabat kerajaan tentang sekolah Sinta dan putri-putri kerajaan yang lain. Dan mengundang para guru datang ke istana. Para guru resi yang hadir dan diperkenalkan dengan Sinta dan putri-putri kerajaan yang lain. Sulayana, istri Raja Janah terkejut dengan kehadiran seorang wanita bernama Jarji. Sinta bertanya siapakah gerangan itu? Sulayana menjelaskan dia adalah seorang guru yang cerdas hanya mempunyai pandangan yang lain dengan guru yang lain. Sinta mengajarkan bagaimana cara membuat benih dari biji-bijian kemudian ditanam untuk bisa dimanbatkan jangka waktu panjang. Raja Janah menjadi sangat bangga dan heran dengan kemampuan yang dimiliki Sinta, yang membuat kerajaan menjadi berubah makmur dengan kehadirannya. Kehadiran Sinta seolah-olah memberikan inspirasi dan memberikan pengertian baru kepada rakyat Aetila. Sulayana, istri Raja Janah, masih meragukan dengan kehadiran Jarji. Seorang perempuan yang menjadi guru akan tetapi mempunyai pandangan yang berbeda. Sinta menanyakan apa itu buruk, Sulayana mengatakan tidak, Jarji adalah orang yang cerdas tetapi pengetahuannya yang dia miliki menganggap bahwa dirinya di atas yang lain. Dan Sinta hanya tersenyum. Terima kasih telah menonton!